Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim kukul dan hujan musim semi Kamu juga harus bersabar dan harus menentukan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara-saudara, jangan kata undur cukup-cukup dan saling mempersarakan Supaya kami jangan dihukum Sesungguhnya hatim telah berdiri di ambang pintu Saudara-saudara, turutilah pelayanan penderitaan dan kesabaran para nabi Yang telah berbicara demi tanah Tuhan Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan ayu Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya sejakat Tuhan baginya Karena Tuhan maha bergaya dan penuh belas kasihan Demikianlah firman Tuhan Bapak-Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam cerita Alkitab Mulai dari penciptaan Kita melihat sebuah hal berjalan dalam sebuah proses Penciptaan Apakah tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Hanya sekali berfirman saja Bisa Sebab bagi Allah tidak ada yang musnah Kenapa harus menangkan Di situ Tuhan menunjukkan untuk segala sesuatu di muka bumi Ada waktunya seperti yang katakan Tuhan menciptakan dengan proses yang sangat baik Dimulai dari hari pertama Kedua, ketiga Dan yang terakhir Allah menciptakan manusia di dalamnya Demikianlah dalam proses Tuhan Menyatakan Masa kasihnya juga di dunia Selalu dalam proses yang panjang Dimulai dari pemakilan Abraham Yang harus berjalan jauh dari kulkas ini Berangkat ke tangan perjanjian yang akan ditunjukkan Yaitu tanah-tanahan Harus mengembara Dan harus betul-betul berjuang Dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Abraham Dalam menantikan janji Tuhan Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham Dengan membawa Abraham keluar dan mengatakan Lihatlah bintang di langit Itulah berapa banyaknya bintang Seperti itulah nanti keturunan Tapi penantian itu Hampir sampai umur 99 tahun Baru Tuhan mengatukkan seorang anak Yaitu Isa Prosesnya sangat panjang Bahkan karena proses itu Istrinya Abraham Siapa istrinya? Apa itu? Sarah Sarah Hampir putus asa Maka ketika Tuhan Datang dalam rupa malaikat Dan mereka jauh Kemudian malaikat itu Berbicara kepada Abraham Dan Sarah mendengarnya Mengupinya Pada tahun depan Seperti ini Kami datang Tuhan akan menanggalkan Seorang anak bagimu Sarah tertawa Bagaimana itu? Mungkin saya sudah lantul Tetapi Tuhan Mengenai janjinya Proses Dan dalam proses itu Yang diuji adalah Kesetiaan Ketukuhan Kesabaran Selainya Abraham Dan Sarah sama Menunggu proses Yang dilakukan Tuhan Persoalan yang terjadi Sampai sekarang Tidak akan terjadi Seperti yang dipersoalkan Bagi sebenarnya kita Sekarangnya Tidak akan terjadi Dan saya rasa Tidak akan terjadi 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 Tidak ada persoalan ini Dan di wilayah Timur Tengah waktu itu Ada langsung seorang Tuhan Mendekati hamba dari istrinya Itu juga yang terjadi dengan Yaakub Jadi Adonan istri kedua ketiga keempat Ayoba dan ala isi jatuh Berpaling terbalik dengan itu Di jaman kita sekarang ini Di jaman kita sekarang ini Manusia jarang memperhatikan proses Dan kesabaran, ketertunan, mencari barang yang langka Karena apa? Kita memasuki jaman yang serba cepat Serba instan Coba kita melihat anak-anak muda Yang tidak berhubungi apakah Nani Ura? Makan favorit kalian? Nani Ura? Saksa? Nani Ura kan pangkat Puji Tuhan kalau saya ada pangkat Tapi kalau anak-anak sekolah itu Apa yang mereka suka? Hokben Yang jatuh ini, apa? Peskut itu Hokben 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 Yang sekarang ini ambil dari kulkas Sudah tersedia Apapun makanannya Potol minumannya So, 14 perbaan Akibatnya apa yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara, Ibu yang terkasih Demikian juga dalam hal penyampaian berita dan lain sebagainya Prosesnya serba cepat Akibatnya manusia sekarang ini kurang salah Boleh gak Bapak, Ibu, perhatikan Reporter televisi tahun 80-an dan sekarang Selama siang Bapak Soeharto Menurut Bapak, bagaimana kembangunan ini? Si reporter dia Bapak Soeharto menerangkan setengah jam Dia dengarkan Kalau sekarang Jangan setengah jam Ya Besarnya sudah sampai Bagaimana kemudian begini? Aku begini Ya, langsung kemudian begini Reporter tidak pernah sahabat Dia selalu mengomong Menyampaikan intinya saja Tidak sahabat untuk mendengar Tidak sahabat untuk meruguh Kemudian tidak sahabat ketika menghadapi bergerikan Demikian juga dalam hidup berumah tangga Nungacara yang maen, nama-namae, haji dinamacare Apalagi yang sudah lagi besar Ketika mau menikah Orang tua menyiapkan rumah Menyediakan mobil Menyediakan lain sebagainya Bersanya besar-besaran Tetapi kemudian Tiga bulan lagi Bubar gerak jalan Karena apa? Kita keluar Tidak diproses dengan bukit Memang Bersama yang kita tegur melakukan Ketika Allah Dalam kontes Alkitab kita Jujur berikutnya Dikatakan Bersabar dalam Penderitaan Maka yang pertama disini adalah Bersabar Menanti Tuhan Harus sabar Sabar Di dalam hidup rumah tangga juga harus bersabar Dalam pertumbuhan anak juga kita harus sabar Tapi dalam pertumbuhan juga harus bertumbuh Hal itu Mereka berdua Sopasi Apakah Mereka tidak ada Interfotator Piraan 22 Itu juga tidak Kenan Tidak 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 Karena kita menikmati kehidupan yang butuh-butuh memberikan kebahagiaan Menanti itu hal yang paling membahagiakan Saya gak tau proses pacaran yang dikadi saya mudah ini Jangan-jangan ada pacarnya, ada gak pacar belia? Tidak ada? Kasian banget Kasian banget, laku danteng-danteng itu gak ada guna Saya sedikit curhat buat saya proses pendekatan itu yang lebih enak Daripada proses perpacarannya Di kampung kami, nampusul bulung anak SMA Kenapa anak SMA nampusul bulung di kampung? Karena anak SMA sudah berat Ada yang kuliah di Medan Ada yang kuliah di Medan, pulau Sumatera Ada juga yang langsung bekerja Mungkin di Fatang di mana-mana Maka dalam proses pendekatan seseorang Mulai SMA kita sudah mulai mau pacaran Masih belum Kita menikmati berjalan kaki 2-3 km tiap malam minggu Untuk mengantar inginan garis Lima sarongan Anak burung B5 Berbeda-beda dan berjalan punya Tusan Pak Tarmu, Jumlah saya Tusan Pak Tarmu, Jumlah saya Tusan Jalanan yang hakai, hulak kuhi, hulak kuhi, hulak kuhi 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 Menunggu malam berakhir karena besok Harus bertemu lagi di gereja Itu sudah berbahagia Atau patung balik di hape lagi Itu menuduh musik gereja Saya boleh menghubungi bahasa ingin Rekup itu Setelah datang dia Selama hidup di gereja Hati kita Tapi sampai berangkat dari kampung Satu kata pun tidak pernah di ucapkan Tapi perasaannya berbaca Begantangan pun tidak pernah Tapi rasanya luar biasa Anak sekarang belum di ucapkan Ih, diri-diri, sudah begantangan Maka itu yang salah Belum-belum sudah begantangan Kata nenek itu berbahaya Bila bapak ibu harus menghadapi Perkumulan, pendelitaan, dan persoalan Jangan pernah berputus asa Yakinlah itu hanya sebuah proses yang dipakai Tuhan Untuk membentuk kita Lebih tanggung lagi menantikan Amin Amin Supaya ketika pengantin datang Mereka juga sudah siap sedia Boleh berjalan beriring bersama Masuk ke rumah berjalan Itu juga yang harus kita lakukan Sebenarnya percaya Yang berikut disini Janganlah Di ayat 9 Saudara-saudara Jangan akan bersebut-sebut dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Dalam proses ini Mari kita saling mengeluarkan dan bersebut Bukan bersebut-sebut dan saling mempersalahkan Amin 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 Telah ini Bukan berjalan kembali Tujuh Kita persembahan Pada datang Eko bapak Pemotor Itu Pada tanggal Tidur Eleonor Kamu Saya Supaya Tidur Ulaudi Wah Kita Laskor Hata Saya Kurang Baru Nampu Saya Kira Nama Kok Semua Lima Haka Video Hola Jangan bersebut-sebut dan saling mempersalahkan Dalam hidup rumah tangga juga begitu Ketika menghadapi persoalan Selanjutnya masih puas bukas Ketika putra Putri kita Atur anak Kita gagal Dalam satu hal Janganlah istri Menyelahkan suami Atau jangan juga suami Menyelahkan Istrinya Nah supaya Kalau dia cari Oh Ini nama Tadi Ini nama Tadi Loh 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 Jangan bersukur-sukur Supaya apa? Supaya jangan diukur Maka dalam proses penelitian Tuhan Proses menghadapi pergumulan-pergumulan hidup Dalam proses permohonan dua-dua kita yang belum diaturkan oleh Tuhan Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan dan bertekurlah di dalam doa Atau 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 Dengan satu keyakinan Tuhan akan membuat Segala sesuatu Indah pada Waktunya Amin Tuhan 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 Terima kasih.